Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sobat semuanya Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita masih bisa Jumpa lagi pada Channel ini Kali ini kita akan belajar Elektronika dasar laptop Yang kita akan bahas adalah tentang Resistor Bagaimana cara membaca Resistor pada motherboard laptop Kita tahu bahwa Ada ribuan Mungkin ratusan Jumlah resistor Pada sebuah Pada satu buah motherboard Laptop Resistor ini fungsinya Bermacam-macam Ada yang berfungsi sebagai proteksi Ada yang berfungsi sebagai Divider Pembagi tegangan Ada juga yang berfungsi sebagai Pull up Pull down dan lain sebagainya Yang semuanya tentu memiliki Ukuran masing-masing Yang satu dengan yang lain Bisa jadi sama Bisa juga tidak sama Lalu bagaimana cara kita mengetahui Ukuran tersebut pada sebuah Resistor Untuk jenis resistor tertentu Yang kita bisa melihat ada tulisan pada bodinya Seperti yang kita bisa lihat disini Pada resistor ini ada tulisan 4R7 Untuk resistor yang seperti ini kita bisa lebih mudah membaca nilai ohm daripada resistor tersebut Kalau nilainya Kalau nilainya seperti ini 4R7 berarti nilai ohmnya 4,7 ohm Kalau disana tertulis 47R berarti nilainya 47 ohm Itu bisa dengan mudah kita kenali Karena ada tulisan di bodinya Yang lain ini ada 6R8 Berarti 6,8 ohm Sangat mudah Karena ada tulisan di bodinya Ada yang tulisannya 8,8,0 Ini berarti nilainya berapa Nilainya berarti 8,8 Yang ketiga itu adalah jumlah nolnya Kalau jumlah nolnya 1 8,8,1 Berarti 8,8,0 Kalau nilainya yang ketiga nol berarti 8,8 ohm Gitu ya Bagaimana jika resistor tersebut kecil Seperti yang kita lihat disini Ada resistor Mikro Warnanya hitam gitu saja Bagaimana kita mengetahui ukurannya Tentu untuk mengetahui ukuran resistor ini Kita harus melepasnya dari Matterboard Kita angkat dulu menggunakan Solder atau blower Begitu terlepas Kita bisa ukur dengan Multitester Baik multitester analog Maupun multitester digital Kalau multitester digital Tentu kita bisa lebih mudah Mengetahui nilai Ukuran ohm Daripada resistor tersebut Jadi sekali lagi kita harus melepasnya dari Dari Matterboard Seperti ini banyak sekali Yang hitam-hitam ini adalah semuanya resistor Ada yang tulisannya 2R2 Berarti seperti tadi 2,2 ohm Untuk yang Hitam-hitam Kalau dia tidak terhubung dengan Komponen yang lain Secara Baik paralel maupun seri Misalnya disana ada resistor yang terhubung ke Konektor Pin satunya terhubung ke rangkaian Terhubung dengan banyak komponen yang lain Kemudian pin satunya terhubung ke Konektor Yang konektor itu Kita tidak pasang Perangkat yang lain Berarti pin satunya open Nah itu bisa kita ukur langsung Menggunakan multitester Kalau kedua kakinya terhubung dengan Komponen-komponen yang lain Kita akan kesulitan untuk mengetahui nilainya Maka kita harus melepasnya dari Dari matterboard Bagaimana untuk penggantian Resistor pada sebuah matterboard laptop Jika ditemukan Resistor tersebut rusak Tentu pada kondisi tertentu Kita bisa mengganti resistor tersebut Dengan nilai yang tidak terlalu sama Misalnya 4,7 ohm Kita ganti dengan 5,6 ohm misalnya Ada selisih sedikit Tidak masalah Namun pada kondisi tertentu Itu tidak boleh Misalnya ada beberapa resistor Yang bekerja sebagai pembagi tegangan Atau voltage divider Itu nilainya harus persis Atau kalaupun tidak persis Jika disana ada 2 buah resistor Maka hasil dari Rangkaian 2 buah resistor ini Harus Tegangan yang sama dengan yang diinginkan Misalnya divider tersebut Membagi sebuah tegangan Yang sumbernya 19V Yang hasil akhirnya 9,5V misalnya Maka dengan mengganti resistor yang Tidak sama nilainya Hasil dari pembagi tegangan ini Tentu tidak sama Tidak 9,5V Bagaimana jika kita Mengganti dengan Dengan nilai ohm yang berbeda Maka kedua resistor tersebut Harus kita Rubah semuanya Sehingga nanti Begitu kita rubah Hasil dari sistem divider ini Rangkaian divider ini Tetap 9,5V Itu tidak masalah Pada resistor yang Bekerja sebagai Proteksi misalnya Proteksi Kadang-kadang Pada kondisi tertentu Jika itu Resistor berdiri sendiri Kita ganti dengan nilai yang Nilai ohm yang tidak sama Itu tidak masalah Jadi sekali lagi Tergantung dengan Posisi resistor tersebut Dia bekerja sebagai apa Posisinya seperti apa Berdiri sendiri atau Dia bekerja bersama-sama Dengan resistor yang lain Itu perlu kita ketahui Terlebih dahulu Baik demikian Sobat semuanya Sekilas elektronika dasar Tentang resistor Kita akan lanjut lagi Ke video Selanjutnya Tentang bahasan elektronika dasar Terima kasih Ketemu lagi pada video Yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh